Jangan lupa untuk subscribe youtube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi Mas Adi. Ya, Pak Pandu apakah penerapan new normal terlalu cepat Pak? Bukan terlalu cepat, tapi tidak diikuti dengan peningkatan kepatuan penduduk untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita lihat bahwa penduduk itu ternyata dari hasil survei menunjukkan persepsi risikonya masih rendah. Mereka menganggap tidak akan terkena infeksi dari COVID ini. Ini yang menjadi masalah. Seharusnya kalau penduduk sudah meningkat kepatuhannya, kita bisa melanjutkan transisi ini. Itu yang menjadi masalah adalah kita belum berhasil mengubah perilaku penduduk. Baik. Perilaku penduduk kemudian berubah jika persepsi mereka juga memang berubah. Artinya hal yang berdasar di sini adalah persepsi masyarakat. Bagaimana kemudian bisa meningkatkan persepsi ini, Pak Pandu? Kita kan seharusnya sudah mulai mengalihkan juga transisi. Ini kan pembatasan sosialnya berbasis komunitas. Dan juga diikuti dengan kampanye secara masif kepada semua elemen masyarakat. Jadi masyarakat itu harus diberitahu, diedukasi, dan juga harus didisipinkan. Nah ini yang harus segera dilakukan. Dan yang penting adalah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang di Jakarta maupun baik artis, selebriti, atau tokoh agama. Semuanya kita ajak untuk mengedukasi masyarakat supaya betul-betul memahami bahwa Jakarta atau Indonesia ini belum aman. Jadi kadang-kadang pengertian new normal juga memberikan persepsi yang keliru, disangkanya sudah normal. Tapi sebenarnya kita masih tidak normal. Ini yang menjadi salah dari anggapan masyarakat. Ini yang perlu kita lakukan adalah betul-betul masyarakat di edukasi. Dan kemudian kalau masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami, maka tindakan-tindakan yang koreksi seperti disiplin, melakukan hukuman-hukuman sosial, ini perlu dilakukan. Ini jika memang new normal mau tidak mau harus diterapkan karena ekonomi, apa hal yang sebetulnya luput dari perhatian kita semua? Terutama kalau tadi ada katakan bahwa protokol yang tidak diterapkan di masyarakat, persepsi masyarakat yang masih rendah. Selain itu apa yang luput sebetulnya dalam selama new normal ini? Yang luput adalah itu tadi, bahwa masyarakat tidak diajak. Jadi sebenarnya kan ini kan yang bisa melindungi masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Jadi sekarang kita harus masyarakat. Dan kemudian kita harus mengidentifikasi kemungkinan adanya klaster-klaster baru. Seperti kemarin minggu, dua minggu lalu kan kita menemukan klaster pasar. Dan kemudian kita harus mengidentifikasi klaster-klaster pemukiman yang padat penduduk. Dan tempat-tempat kerumunan masyarakat seperti transportasi umum. Dan ini yang perlu ditingkatkan. Karena kita harus mengantisipasi kemungkinan adanya penularan di tengah-tengah kerumunan masyarakat ini. Dan apalagi kalau mereka tidak menggunakan masyarakat. Terus kemudian kita juga menggunakan masyarakat tidak hanya berlaku di luar gedung, tetapi juga di dalam gedung. Karena banyak gedung-gedung di wilayah kita ini masih belum baik ventilasinya. Dan ditenggarai bahwa kemungkinan ventilasi yang buruk itu akan meningkatkan risiko. Baik. Anda tadi sempat menyebut soal transportasi. Kalau kita bicara salah satu moda transportasi misalnya KRL. Peningkatan jumlah penumpang di jam-jam tertentu terus terjadi. Ini kan sangat besar potensinya untuk menjadi klaster penyebaran. Apa yang kemudian menurut Anda saat ini luput? Apakah stakeholder-stakeholder yang ada di Indonesia terutama di katakanlah di DKI Jakarta luput? Karena kalau kita lihat pengaturan jam kerja masih biasa-biasa saja. Sehingga penumpukan terjadi di jam-jam tertentu saja. Ya, ini yang menjadi problem utama betapa sulitnya mengatur penduduk untuk yang menggunakan transportasi umum. Karena jam-jam sibuk itu selalu terjadi kerumunan. Jadi mungkin yang diatur bukan hanya jam layanannya perlu dipertambah. Ya, tapi juga misalnya mulai dari jam 3 sudah kereta sudah berjalan ya. Sudah bisa mengangkut penumpang. Tapi juga penumpang mungkin mesti digilir. Saya tidak tahu bagaimana cara menggilir penumpang. Supaya jam-jam dia berangkatnya pada jam 3, jam 4, jam 5. Jadi yang tadi dia menumpuk pada jam 5, jam 6 itu sudah tersebar. Dan kemudian pulangnya juga demikian. Pulangnya mungkin jam layanan sampai jam 10 atau jam 12 supaya tidak menumpuk. Karena biasanya sudah selesai menjelaskan kereta itu sampai jam 9 atau jam setengah 10. Itu yang perlu dilakukan. Ya, Bapak Andu kalau kita lihat tidak ada pola pengaturan jam kerja di kantor-kantor atau diterapkan di kantor-kantor. Wacananya memang ada, tapi prakteknya ini sangat minim dilakukan. Apa rekomendasi Anda untuk perusahaan-perusahaan, katakanlah perusahaan swasta yang ada di Jakarta, yang kemudian jam kerjanya ternyata masih sama dengan normal, kondisi normal. Padahal ini kondisinya sedang tidak normal. Nah itulah. Jadi apakah kita perlu, seharusnya lebih mudah. Jam-jam di perkantoran kan ada swasta atau perkantoran pemerintah itu bisa diajak untuk benar-benar menerapkan jam kerja yang beda. Dan supaya karyawannya yang menggunakan tanah portasi publik itu juga bisa memanfaatkan pada jam-jam yang beda pemanfaatannya. Jadi jangan semuanya nungkuk di satu periode waktu yang sama. Dan ini yang mungkin tidak dipatuhi atau belum diimplementasi bagaimana kerjasama dengan pemilik-pemilik kantor. Yang mereka kan harus kerjasama dengan bukan hanya pemilik kantor, tapi juga pabrik dan sebagainya. Ini kan perlu kerjasama dengan asosiasi karyawan atau buruh, ya kan. Nah ini yang perlu semua elemen lah kita ajak. Jadi bukan hanya himbuan, tapi benar-benar diterapkan. Ini yang menurut saya adalah himbuan ini lagi cukup. Baik. Muncul kembali wacana untuk PSBB, Pak. Apa analisa Anda? Ya kemungkinan itu ada. Karena peningkatan positivity rate ini yang membuat kita harus cepat menarik rem yang emergensi ini. Jadi artinya peluang untuk kembali ke titik nol di mana semua harus kembali kerja di rumah dan tidak boleh berperlian untuk sementara waktu terpaksa harus dilakukan. Kalau memang dalam evaluasinya hanya itu pilihannya. Atau ada pilihan lain di mana adalah betul-betul menerapkan tindakan disiplin bagi warga-warga yang untuk mempraktekan tadi berlaku mengurangi risiko 3M tadi. Memakai masker, menjaga jarak, dan mengisahkan. Jadi tindakannya harus ada dua pilihan. Kita kembali ke titik nol atau kita mau mendisipurkan masyarakat dengan tindakan-tindakan yang lebih tinggal. Baik, kalau masuk PSBB kembali, apa itu solusi Jitu, Pak, di tengah katakanlah situasi ekonomi seperti ini? Ya, itu kan suatu pilihan. Kita pilihan kebijakan yang juga harus mempertimbangkan aspek roda ekonomi juga. Jadi kalau memang itu tidak jadi pilihan, maka pilihannya adalah mendisiplinkan penduduk untuk betul-betul menerapkan perilaku pencegahan. Dan betul-betul dilakukan, diimplementasikan. Ini yang menurut saya belum pernah penduduk dilakukan tidak akan disiplin, rahasia, dan sebagainya. Dan juga masyarakat juga harus juga mengawasi anggota masyarakat lain yang masih belum mematuhi. Dan dengan demikian kita bisa betul-betul bekerja sama bahwa kalau pilihan untuk menutup kembali semua kegiatan, itu pilihan yang mungkin kurang bijak, maka pilihan yang lain adalah masyarakat harus dipaksa melakukan perilaku pakai masker, menjaga jarak, dan menjaga tangan. Baik. Dok, terakhir ada indikator namanya positivity rate. Apakah indikator ini efektif menggambarkan kondisi sebenarnya, dok? Ya, kalau efektif itu bisa menggambarkan sebenarnya, kalau betul-betul itu bagian dari surveillance aktif. Jadi bukan mereka yang hanya datang ke pelayanan kesehatan. Tapi ya dari hasil kontak tracing dan juga testing yang banyak. Saya kira di DKI sudah munisarat dari jumlah testing dan kontak tracingnya yang masih kurang. Nah, kontak tracingnya itu masih satu orang itu diharapkan kita bisa menghubungi, mengkontak, dia sudah bertemu dengan 5 sampai 25, bahkan paling baik adalah lebih dari 25. Memang tindakannya harus masif, tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau melanjutkan masa transisi dan membuka lagi kegiatan masyarakat, pilihannya ada dua. Kita surveillance yang harus aktif, ya, dengan testing yang lebih banyak dan kontak tracing yang lebih masif, dan mengisolasi mereka yang positif, dan memaksa penduduk untuk bisa menerapkan perilaku untuk mengurangi serikrui yang sudah sebut sebagai 3F tadi. Pakai maskar, menjaga jarak dan memutuskan. Baik, baik. Terima kasih Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.